Betren Peto galau karena cewek, Ruben Onsu patah hati. Betren Peto telah tumbuh sebagai penyanyi remaja yang banyak digilai para penggemar. Di sisi lain, Ruben Onsu mengaku teriris melihat putra sulungnya galau karena wanita. Hal itu terungkap dalam wawancara terbaru. Ruben Onsu mengatakan kini Betren Peto mulai mengenal cinta dan membuat dirinya dan Sarwenda ikut khawatir. Seperti apa, segala hal menyangkut Betren Peto Putra Onsu pasti selalu menarik perhatian. Kini usia Betren pun telah menginjak 15 tahun. Karena hal itu, Ruben Onsu menceritakan bahwa remaja yang akrab di sapa Onyo itu kini mulai tertarik dengan lawan jenis. Saya dan Wenda itu kan beda. Tiba-tiba Onyo menceritakan kembali bagaimana dia melihat lawan jenisnya. Terus aku, ha kemarin dia masih kecil banget. Tapi saya berusaha harus ada masa remaja yang kita tak boleh lawan. Ungkap Ruben Onsu dilansir dari kanal Youtube Bipdo yang diunggah Kamis, tanggal 10 Desember 2020. Saking galaunya, Betren Peto bahkan sampai menciptakan lagu untuk wanita itu. Namun, presenter ternama ini enggan menyebutkan siapa sosok yang membuat Betren bunda gulana. Ada dia menciptakan sebuah lagu, terus dia kasih dengar ke bundanya, nih lagu kau galau segalau-galaunya. Karena dia nanya ke seseorang itu, dia lagi mau ngobrol eh tapi ditelepon oleh seseorang lain. Jadi dia nggak siap akan hal itu, jelas Ruben Onsu. Kendati demikian, ayah tiga anak ini mengaku bersyukur karena meski hati Betren sedang galau, namun ia masih menuangkan keresahan hatinya itu dalam sebuah karya. Akan tetapi, Ruben Onsu tak menampik bahwa hatinya ikut teriris melihat pelantun lagu Kamu Berhak Bahagia itu mulai galau karena wanita. Tapi saya bersyukur dia bisa menuangkan kegalauan ke dalam lagu. Tinggal sayanya aja sih siap gak yah dengar cerita dia. Kan namanya orang tua mau lihat orang bahagia, ceria. Mendengar dia galau tuh gue teriris, tutur Ruben. Ruben Onsu mengatakan bahwa Sarwenda kini lebih bijaksana dalam menyikapi Betren yang kini mulai tumbuh remaja dan mengenal cinta. Sekarang Wenda yang lebih bijaksana, mau nggak mau suka nggak suka anak ini tumbuh besar, tutup presenter 37 tahun itu. Diketahui, Ruben Onsu memang kerap menunjukkan rasa sayangnya pada ketiga anak-anaknya, termasuk Betren Peto Putra Onsu. Suami Sarwenda ini juga selalu sigap ketika ada yang mengusik kehidupan keluarga kecilnya.